Intro Halo selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry Hari ini ngomong-ngomong teman-teman sudah seri ke-40 Bayangkan kita sudah belajar surat Efesus sampai di seri yang ke-40 Dan malam ini temanya bagaimana atau apa artinya penuh dengan roh Yang nanti akan disampaikan oleh pendeta Bambang Wianto Yang berasal dari nanti kita akan lihat dari Efesus yang ke-5 ayat yang ke-18 Jadi pantangin teman-teman buat teman-teman yang belum menyaksikan di bagian sebelumnya Atau seri sebelumnya nanti silahkan mengulangnya karena nanti tinggal diketik saja Efesus Nanti keluar semua dan teman-teman bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang dalam Sederhana dan juga praktis Dan sebelum kita akan belajar kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena kasih karuniamu menolong kami semua Untuk melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kuat kuasa roh kudus yang hidup dan tinggal dalam kami Tapi kami tentu rindu kami dipenuhi dengan rohmu Dan kami mau tahu apa yang sebenarnya harusnya terjadi dalam hidupan kami Dan bagaimana kepenuhan roh itu terjadi dan apa yang perlu kami lakukan Karena itu berkati pendeta Bambang yang akan menyampaikannya bagi kami semua Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mendoa Amin Selamat malam Pak Bambang Saya persilakan Pak Selamat malam Bersyukur pada hari ini kita tiba pada satu tema yang sangat menarik Saya sering kali tanya apa artinya sih penuh dengan roh Nah oleh karena itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihatnya dari Efesus pasal yang kelima ayat ke-18 Janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda Ayat ini sangat menarik untuk dibahas karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari Untuk memahami yang lebih utuh Maka perlu kita kembali mengingat Akan tiga kekontrasan di dalam ayat yang ke-15 Ayat 17 dan 18 Seperti minggu lalu yang sudah kita bahas Ayat yang ke-15 Jangan seperti orang bebal Tapi sebagai orang bijak Lalu ayat 17 berbicara Jangan bodoh tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah Dan ayat 18 yang kita bahas pada hari ini Adalah berkenaan Janganlah kamu mabuk oleh anggur tapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dari kekontrasan ini Maka kita belajar Bahwa sebetulnya Paulus pada waktu menuliskan ketiga kekontrasan ini Dengan satu maksud Supaya kita tahu konteksnya Yaitu bahwa kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita Memiliki satu kehidupan masa lalu Yang sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Dan itu harus ditinggalkan oleh kita Lalu yang kedua Kepentingan dari kekontrasan itu Supaya kita mengerti Sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan Harus memiliki satu kehidupan yang baru Yang menjadikan kita menjadi orang yang bijak Mengerti kehendak Allah Dan hari ini kita membahas Hidup penuh dengan roh Jadi ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita pahami Sebelum kita belajar dari ayat yang ke-18 Yaitu janganlah mabuk oleh anggur Tapi karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi tidaklah kamu penuh dengan roh Janganlah mabuk oleh anggur Bukan berarti bahwa jemaat di Ephesus itu dalam keadaan mabuk Sehingga Paulus itu menyarankan Mereka jangan mabuk Namun menggambarkan bahwa kemabukan itu menimbulkan satu Pesta pora nafsu Yang menyebabkan seseorang hilang kendali Bertindak bodoh dan menjadi orang bebal Kalau kita melihat di dalam konteks kitab Ephesus pasal yang ke-5 Jadi mabuk oleh anggur itu sangat berkaitan Menimbulkan satu pesta pora nafsu Yang menyebabkan seseorang hilang kendali diri Menjadi bodoh dan menjadi orang bebal Oleh karena itu sangat mungkin Artinya adalah jangan mabuk oleh anggur Menurut Peter O'Brien adalah Lambang gaya hidup di dalam kegelapan Sekali lagi Lambang gaya hidup di dalam kegelapan Itu tertulis dalam 1 Tesanuliga pasal 5 ayat 6-8 Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadar Sebab mereka yang tidur Tidur waktu malam dan mereka yang mabuk Mabuk waktu malam Tetapi kita yang adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar berbaju dirakan iman dan kasih Dan berketopongkan pengharapan keselamatan Jadi oleh karena itu dalam bagian ini Kita melihat Asul Paulus juga menekankan Dalam 1 Tesanuliga Bahwa di dalam kehidupan kita itu Jangan sampai kemudian kita membagi Satu gaya hidup di dalam kegelapan itu sendiri Lalu kemudian juga Ayat Ephesus pasal 5-18 ini Itu terafinasi dengan Roma pasal 13 Ayat 12-13 Hari sudah jauh malam Telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan Perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Mari kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam peta pora dan bermabuk-mabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisian dan iri hati Nah ini kita harus tinggalkan semua yang Penuh dengan kegelapan ini Di dalam kehidupan kita Dengan demikian gaya hidup yang dalam kegelapan Sebelum percaya Itu harus benar-benar kita tanggalkan Gordon V Seorang penafsir Alkitab mengatakan Ephesus pasal 5 ayat 15-21 Mengkontraskan dua gaya hidup yang sepenuhnya berbeda Hidup yang dipenuhi roh dari orang-orang percaya Dioposisikan dengan kehidupan tak bermoral dari para pemabuk Ini Gordon V juga mengatakan Memang benar Ini satu gaya hidup yang sangat kontras Bahkan dikatakan Gaya hidup orang-orang yang dipenuhi roh itu Dioposisikan dengan kehidupan yang Orang-orang yang tidak bermoral dan para pemabuk Nah kalau kita melihat di dalam Ephesus pasal 5 ayat 18 Yang menarik sekali Kata janganlah mabuk oleh anggur Merupakan satu proses yang terus-menerus Artinya bukan dengan instan Itu bisa berhenti dari kehidupan kita Kemudian kita meninggalkan hidup dalam kegelapan Oleh karena itu sekali lagi Kita harus mengerti, memahami Ini merupakan satu proses yang terus-menerus Yang berkelanjutan Yang harus kemudian kita lakukan Sampai kita mampu untuk berhenti Namun persoalannya Sekali lagi, namun persoalannya Mengapa kita seringkali Mengalami kegagalan Dan terus berbalik lagi Pada kehidupan lama kita Kita hidup di dalam kedagingan Kita masih hidup di dalam manusia Yang penuh dengan cacat celak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda Kita sudah pernah membahas Yaitu kalau kita itu Sebagai manusia lama Dan kemudian harus menjadi manusia baru Kenapa kita yang sudah Memperoleh status manusia baru Kita masih kadang-kadang Menjalani kehidupan Sebagai manusia lama Maka pada waktu yang lalu Sudah saya terangkan Jangan kita mengandalkan Kekuatan diri segini diri Untuk Menaati Meninggalkan manusia lama Menanggalkan masa hidup Kita yang kelam Masa hidup kita yang perlu Dengan kegelapan Karena kita pasti akan gagal Sekali lagi Kalau kita mengandalkan diri terus Kita diri terus-menerus Untuk meninggalkan manusia lama Kita akan gagal Oleh karena itu kita tahu Ini adalah satu persoalan yang serius Dan kita akan bertanya Dan lain lagi Mengapa kita sebagai orang Yang sudah mengalami Penebusan dosa Yang sudah dimeteraikan oleh roh kudus Dan kita diingatkan Telah mendukakan Akan roh kudus Masih kalah Dan gagal Dan kita masih berhenti Dan hidup terus-menerus Dalam kegelapan Seringkali banyak orang Yang merasa frustasi Dengan kehidupannya seperti ini Berupaya Untuk menanggalkan hidup yang lama Namun gagal Karena dia mengandalkan diri sendiri Nah oleh karena itulah Ephesus pasal 5 E18 itu Memberikan satu jawaban Bagi kita Tetapi Hendaklah kamu penuh dengan roh Bukan dengan kekuatan diri sendiri Tapi kita harus penuh dengan roh Kata penuh Memiliki pemahaman Terus-menerus dipenuhi Jadi terus-menerus Kita yang tadi dikatakan Seringkali kita terus-menerus Digoda untuk hidup Di dalam kegelapan Maka kita harus Dalam tanda petik Memohon kepada Tuhan Supaya kita terus-menerus Dipenuhi dengan roh Sangat penting Untuk kita memahami Kata penuh itu Peter O'Brien itu Memberikan penjelasan Yang sangat menarik Di dalam membahas Tentang kata penuh Ya Kata penuh ini Kata penuh Yang terus-menerus dipenuhi roh itu Yang pertama Dia mengatakan Ephesus pasal 1 23 menjelaskan Buat jemaat Sebagai tubuh Kristus Sudah mendapat bagian Dalam kepenuhan alat Di kolosi pasal 1 S19 Dan pasal 2 S9-10 Ditegaskan Kepenuhan ilahi Ditemukan secara Sempurna Di dalam Kristus Dan dari Kristus Orang percaya Sudah mendapat Kepenuhan hidup Ditekankan Bapak Ibu Kepenuhan ilahi Kepenuhan roh ini Ditemukan secara Sempurna Di dalam Kristus Ini titik penting Di dalam Kristus Dan dari Kristus Dari kekuatan Kristus Dari pertolongan Kristus Dari roh Kristus Itulah Orang percaya itu Mendapat kepenuhan hidup Nah oleh karena itu Kalau senjata kita hidup Penuh dengan roh Maka kita perlu Hidup kita itu adalah Kristus sentris Mengandalkan Kristus Di atas segala kalanya Yang kedua Ephesus pasal 3 S19 Adalah doa Paulus Yang memohonkan Agar jemaat dipenuhi Dengan Dalam seluruh Kepenuhan alat ritunggal Bapak Ibu coba lihat Di dalam kelosi pasal 3 S19 Itu sudah dibahas Dalam Seri yang lalu Paulus berdoa Supaya jemaat itu Dipenuhi dengan Seluruh kepenuhan alat ritunggal Jadi artinya Kita itu perlu Terus menerus Bukan mengandalkan Diri sendiri Tapi kita berdoa Dimampukan Agar kita terus Dipenuhi oleh roh itu Yang ketiga Peter O'Brien Itu mengatakan Ephesus pasal 4 S19 Mencatat Tuhan Yesus Yang sudah naik ke surga Adalah agen Yang memenuhi Segala sesuatu Kepada setiap mereka Yang menjadi pelayan Tuhan Untuk melayani umatnya Agar umatnya Mencapai kedewasaan penuh Oh ini perlu dicatat oleh Para gembala sitam Pemimpin jemaat Bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga Adalah agennya Yang memenuhi Segala sesuatu Kepada setiap mereka Yang menjadi pelayan Tuhan Untuk melayani Umat Tuhan Yang percayakan diri Kepada dirinya Agar umatnya itu Mencapai Kedewasaan penuh Jadi jelas Peter O'Brien Itu Memberikan satu Hal yang penting Dia mengatakan Kata penuh itu Artinya Setiap umat Dipenuhi Oleh Allah Itu itu enggak Penuh dengan roh itu Berkenaan dengan roh Menjadi pengantara Kepenuhan Allah dan Kristus Kepada orang-orang percaya Dan itulah yang kemudian Jemaat Ditransformasi oleh roh Agar hidupnya Memiliki keserupaan Dengan Allah Dan Kristus Jadi Peter O'Brien Itu Dengan jelas Mengatakan Setiap umat itu Dipenuhi oleh Roh Itu bukan sekedar Roh kudus Tapi roh Allah Roh Kristus Dan roh kudus itu Allah Ritunggal itu Di dalam Diri kita Masing-masing Agar Melalui kekuatan Roh Allah Ritunggal itulah Kita Ditransformasi Hidup kita Memiliki Satu keserupaan Dengan Allah Dan Kristus Ibu Bapak O'Brien Itu juga Mengatakan Secara Signifikan Seperti yang kita Lihat Hanya dalam Perikup Surat Ephesus Ini orang percaya Didorong Untuk menjadi Penurut-penurut Allah Mari kita Membaca Ephesus Pasal 5 Sebab itu Sebagai anak-anak yang terkasih Telah danilah Allah Dalam terjemahan TB yang pertama Jadilah penurut-penurut Allah Sebab itu Sebagai anak-anak yang terkasih Telah danilah Allah Jadilah penurut-penurut Allah Oleh karena itu Seharusnya Roh kudus yang diam Di dalam diri kita Itu memimpin Dan mempengaruhi Kita Itu pertama Yang harus kita tekankan Kita harus Memberikan Keleluasaan Kepada Roh kudus Yang sudah Tuhan utus Di dalam diri kita Memimpin Dan mempengaruhi Hidup kita Kita juga Membiarkan Roh kudus Diberikan Keleluasaan Untuk Mentransformasi Akan kehidupan Kita Ini Merupakan Satu hal yang penting Jadi kita Jangan melawan Hidup dalam kegelapan Dengan kekuatan Diri kita sendiri Tapi Membiarkan Roh Allah Itu Yang sudah Diam di dalam diri kita Memimpin Dan mempengaruhi Hidup kita Diberikan Keleluasaan Roh itu Untuk Mentransformasi Hidup kita Ini penting Pemahaman ini Mulai menjawab Pertanyaan Yang menjadi Kegelisahan kita Kita tidak bisa Meninggalkan manusia Lama kita Yaitu Bahwa meskipun Ada Penekanan oleh Paulus Bahwa jemaat Sebagai tubuh Kristus Sudah pasti Mendapatkan kepenuhan Roh Dan Paulus Sudah mendoakan Agar jemaat Dipenuhi dengan Roh kudus Dan adanya Penegasan Aktivitas alam Melalui rohnya Membawa jemaat Kepada kepenuhan Alatri tunggal Maksud Maksud dari Ephesus Pasal 5 18 Adalah kita Sebagai orang-orang Yang sudah Percaya Yang menerima Kepenuhan roh Seharusnya kita Sebagai penerima Karya Transformatif Roh Yang memproses Kehidupan kita Kedalam keserupan Dengan alatan Kristus Kita harus Tetap Tunduk Dan membiarkan Roh kudus Secara leluasa Membentuk diri kita Kita harus Tunduk kepada Kontrol Roh sepenuhnya Untuk mencapai Apa yang pada prinsipnya Sudah kita terima Dalam Kristus Kepenuhan Dan kedewasaan Rohani Jadi Ephesus Pasal 5 18 Itu menegaskan Kepada kita Kita harus tetap Tunduk Tunduk Bukan pada Kegelapan Tunduk Dan membiarkan Roh kudus Secara leluasa Mempengaruhi Hidup kita Membentuk hidup kita Mentransformasi hidup kita Agar kita mengalami Kedewasaan Rohani John Stott Itu mengatakan Satu hal yang penting Penuh dengan roh itu Membuat manusia Makin manusiawi Dan rohani Sebab roh Mengupayakan manusia Makin menyerupai Kristus Jadi jelas Ini Penuh dengan roh itu Supaya kita Menyerupai Kristus Di dalam kehidupan kita John Stott Juga mengatakan Hidup penuh dengan roh Menjadikan kita Semakin dewasa Secara rohani Dimana kita Memiliki karakter Yang menunjukkan Buah-buah roh Di dalam Galatia Pasal 5 E22-23 Ini tidak kita bahas Tentu dalam Kotbah yang lain Yang perlu kita bahas Lebih mendalam Jadi oleh karena itu Penting untuk Diingat Kalau setiap umat Hidup penuh dengan roh Maka kesatuan Tubuh Kristus Itu akan terwujud Di gereja Maupun Antar orang-orang Percaya Di seluruh Dunia Ini tidak Boleh kita lupakan Ya Karena kita tahu Kedewasan Penuh itu Adalah Terwujud Dan terbukti Melalui Kesatuan tubuh Kristus di gereja Dan kesatuan Orang percaya Di seluruh dunia Salah satu Dasar yang penting Adalah Bahwa setiap umat Tidak boleh Satupun yang tidak Setiap kita Itu harus hidup Penuh dengan Roh D.E. Gerson Dia mengatakan Begini Hidup penuh dengan roh Adalah bagian Integral Jadi tidak bisa Terpisahkan Dalam kehidupan Orang-orang percaya Kita tidak bisa Pisahkan itu Ini bagian Integral Oleh karena itu Seharusnya Setiap orang Percaya Hidup bersama Dengan roh Yang ditunjukkan Dalam hidup Sehari-hari Sesuai dengan Kendah Allah Yaitu Menyembah Allah Dengan penyembahan Yang sejati Mengandalkan Kuasa roh Dalam menjalani Kehidupan di dunia Yang penuh dengan Tantangan dan Ketidakpastian Jadi D.E. Gerson Mengatakan Kita ini Menghadapi Satu kehidupan dunia Yang penuh dengan Tantangan dan Ketidakpastian Kekuatan apa Yang menyebabkan Kita itu Bisa Bertahan Bahkan Memenangkan Orang dunia Di tengah dunia Yang penuh dengan Tantangan dan Ketidakpastian ini Maka kita harus Benar-benar Berjalan Bersama dengan Roh Membiarkan roh itu Menuntun hidup kita Memenuhi hidup kita Mentransformasi Kehidupan kita Dan roh itu juga Yang akan Memberikan kepada kita Satu kekuatan Dampak Influence Yang begitu Hebat Bagi dunia ini Lalu Langkah praktisnya Hidup Menunggu dengan Roh itu bagaimana Nah ini tentu Penting Bapak Ibu Wah banyak orang Yang mengatakan Ini penuh dengan Fenomena dan sebagainya Oke Tapi yang saya menarik Perkataan dari Timothy Keller Hidup dalam roh Harus diawali Dengan pemahaman Yang komprehensif Tentang Injil Kita harus belajar Kebenaran firman Tuhan Itu menjadi dasar kita Dimana melalui Injil itulah Roh kudus Mentransformasi Kehidupan Orang-orang percaya Jadi memang betul Ini kuasa Supranatural Yang terjadi Dalam hidup kita Tetapi Enggaklah kita Melandasi Yaitu Melalui Injil Kita memahami Injil Membaca firman Tuhan Dengan baik-baik Dan sungguh-sungguh Dan membiarkan Roh kudus Bekerja Pada waktu kita Membaca Injil Dan disitulah Maka ada Kekuatan yang besar Kuasa Injil itu Kuasa roh kudus itu Akan menjama hati kita Menjama pikiran kita Dan hidup kita Ditransformasi Melalui kekuatan Alar kudus kita Ini penting Harus kita sadari Nah oleh karena itu Kepada Bapak Ibu Dan sahabat-sahabat muda Saya ingin mengatakan Satu hal yang penting Juga dikatakan oleh John Typer Menarik sekali Dia mengatakan begini Kita diciptakan Untuk menemukan Kepuasan tertinggi Di dalam alam Tentu kita Meyakini ini Bapak Ibu Gak mungkin Alah itu Menciptakan kita Kemudian kita Tidak menemukan Kekuatan Kepuasan tertinggi Hanya di dalam alam Gak mungkin Ya kekuasan tertinggi Hanya di dalam alam Bukan pada dunia ini Bukan pada materi Bukan pada harta kita Bukan dengan Jabatan kita Bukan dengan Kekuasaan kita Bukan dengan Potensi dalam diri kita Tapi kekuasan tertinggi Kita itu Hanya di dalam alam Kalau roh kudus Bekerja dalam hati kita Untuk membangkitkan Keinginan Suka cita Dalam alam Jadi oleh karena itu Di dalam diri kita Kita harus yakin Bahwa Kalau kekuasan Tertinggi itu Dalam alam Tidak dapat dicapai Dengan kekuatan Diri kita sendiri Tapi membiarkan Roh kudus itu Berbekerja Di dalam hati kita Membangkitkan Kepada kita Keinginan Dan suka cita Yang memberi Kepuasan tertinggi Dalam diri kita Paper Itu sering mengutip Masmud 16 ayat 11 Untuk membawa kita Kepada kepenuhan Sukacita dalam alam Jadi oleh karena itu Kata kita hidup Di dalam roh dan kita Sungguh membiarkan Roh kudus itu Bekerja dalam diri kita Kita akan menemukan Kita akan mengalami Kuasa tertinggi Kepuasan kita yang tertinggi Tertinggi di dalam alam Roh kudus akan Bekerja dalam hati kita Dan itulah yang Mendorong kita Untuk terus menerus Membangkitkan Keinginan Terus menerus Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan Biarlah kita Haus Membangkitkan semangat Terus menerus Untuk memperoleh Sukacita yang Ilahi Sukacita yang Luar biasa Di dalam hidup kita Oleh karena itu Bapak Ibu Kalau kita kaitkan Efesus pasal 5 ayat 18 Jangan mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan Hawa nafsu Tapi indah Kamu dengan roh Maka Kalau kita penuh Dengan roh Tuhan Yesus Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 Mengatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku Ku berikan Kepadamu Dan aku Memberi Kepadamu Tidak Seperti Dunia memberi Oh luar biasa Janganlah gelisah Dan kentar hati Luar biasa Kita hidup Di dalam ketidakpastian Dunia ini Kita hidup Di dalam kehidupan Yang penuh dengan ketegangan Penuh dengan Permasalahan kehidupan Ada banyak tantangan Kita ke depan Tetapi kita Tendaknya Melawan semuanya itu Dengan hidup Dipenuhi oleh roh Dan kita akan Mencapai kepuasan Tertinggi dalam hidup kita Pada waktu kita hidup Di dalam roh Dimana Tuhan mengatakan Damai sejahtera Ditinggalkan bagi kita Dan itu Tidak sama dengan Seperti dunia Memberi kita Damai sejahtera Tapi damai sejahtera Yang memberikan Kepuasan tertinggi Dalam hidup kita Walaupun hidup kita Penuh dengan ketidakpastian Dan tantangan hidup Maukah Anda Dipenuhi dengan roh Amin Terima kasih Pak Babang Ini penjelasan yang Sangat menarik ya Di bagian atau seri Yang ke 40 ini Menolong kita semua Jadi tadi ada lanjutan Memang nanti akan Dilanjutkan Di sesi berikutnya Nah tapi Pak Ini kan jadi Pertanyaan yang tadi Pak Babang juga Sudah mention bahwa Ini bukan bicara tentang Fenomena dan sebagainya Tapi Bagaimana Pak Seseorang itu kan Punya kerinduan Untuk hidup penuh Dengan roh Nah bagaimana Roh kudus itu Bagaimana kita Membiarkan Membiarkan roh kudus itu Bekerja Leluasa Berkarya dalam Hidupan kita Pak ini karena Seringkali yang jadi Pergumulan Pertanyaan buat kita Semua Pak Iya Saya juga Pergumulan tentang Ini terus menerus Bagaimana hidup Dipenuhi dengan roh Tentunya tadi yang Sudah dicampaikan oleh Timothy Keller Salah satunya adalah Kita tekun Belajar tentang Kebenaran Injil Dan pada waktu Kita itu Belajar tentang Kebenaran Injil Biar Kita juga Berdoa-berdoa Supaya Roh Tuhan itu Roh kudus itu Menjama hati kita Melalui Injil Melalui Kebenaran itu Yang memubah Dan menterformasi Akan kehidupan kita Yang kedua Yang perlu juga Saya pikirkan Adalah begini Memang kita ini Menghadapi Satu godaan-godaan Di dalam kehidupan kita Yang tidak pernah habis Kedagingan seringkali Merebut kita Untuk kita tidak lagi Hidup di dalam roh Dan kita juga tahu bahwa Iblis itu juga Akan mengganggu kita Supaya kita tetap Hidup di dalam kegelapan Dan kemudian Supaya kita tidak hidup Demenuh dengan roh Nah oleh karena itu Di dalam ketegangan Yang seperti inilah Maka perlu bagi kita Adalah Bahwa kita itu harus Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sebelum Dia menghadapi Kuasa kegelapan itu Kuasa iblis itu Dalam kitab Tepatius itu Digoda Dicobai oleh iblis itu Tuhan Yesus sudah Benar-benar Mempersiapkan diri Sampai berdoa Berkuasa itu Begitu luar biasa Demikian juga Pada waktu kemudian Tuhan Yesus melayani Dia punya waktu Kemudian dia bertemu Dengan Bapak Dia berdoa kepada Tuhan Di dalam kebeningan Maka perlu bagi kita Bapak Ibu Di tengah segala Kesibukan kita Kita perlu ada Waktu Bersama dengan Allah Dan biarkanlah Allah itu Menjama akan hati kita Kita perlu ada waktu Kita tenang di hadirat Allah Kita menikmati akan hadiratnya Dan biarkan roh kudus itu Bekerja Di dalam diri kita Kita sungguh-sungguh tunduk Kita berkomunikasi Dengan Tuhan Di dalam kita berdoa Kalau kita sedang digoda Marilah kita seperti Yang disarankan oleh Tuhan Yesus Kita justru datang kepada dia Supaya memohon kekuatan dari dia Karena kita tahu Bahwa kekuatan kita Sangat terbatas Kita harus menyadari diri kita Adalah orang Yang sangat lemah Maka kita perlu ada kekuatan Dan kekuatan itu Hanya bisa Kita andalkan Kita dapatkan Pada waktu kita Bertemu dengan Allah Memohon kekuatan dari dia Dan pada waktu kita Bertemu dengan Allah Maka disitulah Dikatakan tadi Tuhan Yesus mengatakan Jangan gelisah Dan kentar hatimu Karena apa Damai jatrah Allah itu Akan dilimpahkan kepada kita Dan waktu damai jatrah itu Dilimpahkan kepada kita Maka damai jatrah itu Adalah satu damai jatrah Yang melampaui Dunia ini Dan kita akan Menikmati itu Dengan penuh sukacita Itu yang harus Kemudian kita lakukan Di dalam kehidupan kita Kemudian yang ketiga Yang perlu Kemudian kita Dihidup dipenuhi Dengan roh Itu adalah Mari kita belajar Terus menerus Untuk memiliki Kepekaan Akan kehadiran roh Itu di dalam diri kita Bagaimana mungkin Bapak Ibu Kalau kita itu Di tengah segala kesibukan Kemudian Di data waktu Bersama dengan Allah Bagaimana mungkin Kemudian Di tengah segala kesibukan Kita tidak pernah Membaca Akan hijil itu Tidak mungkin Ya Oleh karena itu Kita perlu melatih Kita benar-benar Memohon Allah Mencerahkan Pikiran kita Waktu membaca Fitban Tuhan Dan kita punya Waktu bersama dengan Allah Di dalam kesendirian kita Bersama dengan Allah Kita sungguh-sungguh Membiarkan hati kita Jangan kemudian Terpikat oleh dunia Tapi biarkan hati kita Dipokuskan Pikiran kita Dipokuskan Kepada Kristus Maka disitulah Roh itu Akan bekerja Secara leluasa Di dalam Diri kita Tidak ada teori yang lain Bapak Ibu Tidak ada teori yang lain Yang kemudian Kalau kita Mau dipenuhi oleh Roh itu Bukan kita Mengandalkan Fenomena-fenomena Dan sebagainya Kita tahu Bahwa Ada kuasa Allah Yang Terus-menerus Bekerja dalam diri kita Kita harus sadar Kuasa Allah Tidak berhenti Bekerja dalam diri kita Yang menjadi Persoalannya adalah Apakah kita Mengandalkan Kuasa Allah Di dalam diri kita Jangan mengandalkan Kekuatan diri kita Sendiri Diri kita Itu akan lemah Oleh kemudian itu Saya yakin Bapak Ibu Kalau kita Mau taat Dengan perintah Firman Tuhan Itu bukan Karena kekuatan diri kita Kemudian kita taat Bukan Tapi Ketaatan kita Dimampukan Oleh karena apa Karena kita Sudah menerima Anugerah Keselamatan dari Tuhan Maka Disitulah Baru kita memiliki Satu ketaatan Untuk hidup Sesuai dengan Kebenaran Firman Tuhan Hidup penuh Dengan roh Kristus sudah mati Di atas kayu salib Sudah menebus Dosa kita Maka disitulah Satu titik Dimana Tuhan Sudah Mengirimkan Roh itu Diam di dalam diri kita Untuk apa? Untuk Mentronformasi Kehidupan kita Itu Pak Pepi jawaban saya Baik Terima kasih Pak Bambang Ini bagaimana kita Berdoa Apakah Kepada Ruh Kudus Dengan membaca Firman Dan juga Dalam kebenaran Injil Nah Kalau Orang Atau seseorang Pribadi Mengalami Kepenuhan Roh Pak Ini Bagaimana Mengaitkannya Atau Ada gak sih Kaitannya dengan Dalam konteks Misalnya Pemuritan kita Pak Yang Kita kan juga Pasti Hidup di dalam Komunitas Dan pemuritan ini Terus bisa berjalan Dan apa Kaitannya Dan bagaimana Hal itu Berdampak secara Pemuritan Pak Kepenuhan Roh ini Ya Jadi bagi saya Begini Pemuritan itu Bukan berhenti Kepada kita Belajar secara Knowledge Tentang Apa yang Dibahas di Alkitab Itu penting Ya Kalau kita berhenti Sampai disitu Itu adanya Orang belajar Agama Ya Orang yang bukan Kristen juga bisa Membaca firman Tuhan Dan kemudian Mencoba Untuk mengerti Bahkan Banyak orang Kristen Itu menguasai Bahasa Yunani Dan Ibrani Dan kemudian Sering berdebat Ataupun Mempersoalkan Ataupun bertanya Kepada kita Tentang apa Arti ayat ini Bahkan banyak yang pintar-pintar Tapi kemudian Yang membedakan kita adalah Pada waktu kemudian Kita itu melakukan Pemuritan keluarga Apakah kemudian Di situ Kita itu Dipenuhi roh Dalam pengertian Waktu membaca firman Tuhan Benar-benar kita Mengandalkan Kuasa roh kudus Yang mencelikan Mata rohani Setiap peserta Dari pemuritan Itu Itu penting Jadi jangan sampai Kita itu Pemuritan Hanya sekedar Pemuritan Tetapi Biarlah kita Boleh Sungguh-sungguh Mari Pada waktu Pemuritan itu Bukan dijalankan Dengan biasa saja Tapi masing-masing Mau Untuk apa Untuk berdoa Sungguh-sungguh Kiranya roh kudus Yang bekerja Mencelikan mata rohani Saya seringkali Sangat Prihatin ya Melihat Kelompok-kelompok Pemuritan itu Berdoa itu Asal-asalan saja Tuhan tolong saya Tolong kami Untuk Membaca firman Tuhan Dan kami memahami Dan biarlah Tuhan Mengubah kami Dengan Kuasa Dengan Kebenaran firman Tuhan ini Mentermormasi Akan kehidupan kami Hanya seperti itu Tapi apakah Kemudian kita itu Benar-benar Memiliki Satu relasi Dengan Tuhan Dan memohon Tuhan Penuhilah kami Dengan rohmu Celikanlah Mata rohani kami Kita sungguh-sungguh Memohon Hal yang seperti itu Dan biarlah Pikiran kita itu Diarahkan Oleh roh kudus Pada waktu Membaca firman Tuhan Dan hati kita itu Diarahkan Oleh roh kudus Agar Setiap firman Tuhan itu Menyentuh Akan hidup kita Saya seringkali Melihat Ini tidak terjadi Bapak Ibu Saya ingin memberikan Satu kunci Bapak Ibu Adalah begini Maukah Bapak Ibu Pada waktu orang Salah satu kelompok kita Yang sudah lama Tidak bersaat Terduh Dia sudah Mandek bersaat Terduh Dia tidak Membaca firman Tuhan Bapak Ibu Apa yang kemudian Kita lakukan Dalam kelompok kecil kita Mari Kita pas Seringkali mengatakan Mari kita berdoa Doakan si A ini Yang sudah tidak Bersaat Terduh Kita doakan Rame-rame Apakah itu jelek Tidak Tidak jelek Tetapi apakah Kemudian Di antara kita Ini ada yang Telepon Besok paginya Kepada rekan kita Dan mengatakan Yuk Mau tidak kamu Bersata itu dengan saya Misalnya di Cafe Shop Sambil ngopi Nah disitulah Kemudian kita mengatakan Mungkin kamu tidak Mengalami kepuasan Pada waktu Membaca firman Tuhan Seperti yang disampaikan Oleh John Beber tadi Kamu tidak Menikmati Kepuasan itu Melalui kebenaran firman Tuhan Mau tidak hari ini Yuk kita sungguh-sungguh berdoa Memohon Tuhan Roh Tuhan itu Memenuhi diri kita Agar kita itu Bisa dipenuhi oleh roh Pada waktu Membaca firman Tuhan Mata rohani kita Dijalikan Hati kita Mengalami kepuasan Pada waktu Membaca firman Tuhan Itu Pak Bebi Jadi itu Mesti dilakukan Di dalam kehidupan keluarga Kalau seorang anak Tidak Satu Jangan dimarahin Jangan dimarahin Kita harus jujur Kadang-kadang kita juga Bolong-bolong Dalam persatu Tapi apa yang kita lakukan Ayo kita minta Anak kita Ayo kamu Besok tidak sediakan waktu Bersama dengan Papa Bersama dengan Mama Mau tidak Ayo kita membaca Firman Tuhan Bersama-sama Nah kita ajar Mereka itu Mengandalkan roh kudus Pada waktu Membaca firman Tuhan Agar menerangi Pikiran mereka Agar hati mereka Mengalami kepuasan Pada waktu membaca Firman Tuhan Ya Itu Pak Bebi Saran saya Baik Terima kasih sekali ini Secara praktis Teman-teman Dan kita Semua termasuk saya Ini bisa Langsung mau Mencoba Mempraktekan Karena memang Seringkali harus diakui Dengan jujur ya Pak Bambang Bahkan kadang-kadang Ya betul Dalam konteks doa Rasanya Kata-kata Kesungguhan itu Yang Seakan-akan Jadi hilang Karena mungkin Sudah terbiasa Dan sebagainya Jadi Terima kasih sekali ini Memberkati saya Secara pribadi Pak Bambang Supaya kita Sungguh-sungguh Memohon Kuasa Tuhan Bekerja dalam Hidupan kita Dan roh kudusnya Memberikan kita Kemakaan Jadi Sekali lagi Terima kasih Pak Bambang Dan terima kasih Buat rekan-rekan yang Sudah hadir bersama-sama Jadi Silahkan membagikan Video ini Buat Teman-teman semua Keluarga Atau orang-orang yang dikenal Supaya kita bangun kehidupan Iman bersama Dan bukan hanya Kekesenan Dalam konteks pengetahuan Tapi menghidupi Di dalam karya roh kudus Yang menolong kita semua Jadi juga Buat teman-teman Silahkan Dipersilahkan Tanpa Perlu izin Kepada kami Secara resmi Untuk memakai video Atau materi-materi Pembelajaran dari Ibarat Baik itu di website Atau di media sosial Untuk dijadikan bahan Di pemuritan Atau di komunitas Jadi Sangat-sangat Dipersilahkan Karena memang Tujuan daripada Bara ini Untuk membagikan firman Supaya firman itu Menyebar luas Dengan cara Teman-teman juga Membagikannya Baik Pak Bambang Sebelum kita akan Mengakhiri Sesi Di malam hari ini Kalau mungkin ada Closing statement Dari Pak Bambang Dan sekaligus Menolong kita Untuk menutup Di dalam doa Pak Ya Saya mengitir Dari perkataan Di Eikersen aja ya Hidup penuh dengan roh Adalah bagian integral Dalam kehidupan Orang-orang percaya Jadi ini Satu bagian Yang harus menyatu Dalam kehidupan kita Sangat sayang Bapak Ibu Dan sahabat-sahabat muda Kalau itu Tidak menjadi bagian Di dalam kehidupan Integral kita Maka Seperti yang dikatakan Oleh John Piper Yang dengan Sangat serius Dia mengatakan Demikian Kita diciptakan Untuk menemukan Kepuasan tertinggi Di dalam Allah Sangat sayang Kalau itu Tidak dapat Kita nikmati Dalam hidup ini Sekali lagi Mari Kita mau hidup Penuh dengan roh Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Firman Tuhan Yang hari ini Menegur Menasihati Dan memberikan Pengharapan Di dalam diri kami Kami sungguh Bersyukur Hidup penuh Dengan roh itu Memberikan Kenikmatan Kepuasan Tertinggi kami Sebagai anak-anakmu Di dalam Allah Tuhan Penuhilah kami Dengan rohmu Agar kami Menikmati Damai Sejaterai Melampaui Segala akal Yang Tuhan Yesus sudah Janjikan Itu memenuhi Hati Kami Dengarkanlah doa Seruan doa kami Ya Tuhan Yang jauh dari Sempurna ini Kami alaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Sekali lagi terima kasih Untuk Pendeta Bambang Yang sudah menjadi Saluran berkat Buat kita Dan terus Dinantikan Video-video Atau Pembelajaran Dari Pak Bambang Dan teman-teman Bisa terus mengikuti Dengan cara Follow media sosial Barat Dan juga Subscribe Dan notifikasi Loncengnya Jangan lupa dibunyikan Untuk mendapat Video-video terbaru Saya Febi Timotis Bersama dengan Pendeta Bambang Dan kerabat Kami yang melayani Di balik layar Kami undur diri Tuhan berkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton